Anda tadi sudah menyaksikan perbincangan dengan Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Wiranto. Di lain kesempatan, kita juga nanti akan berbincang dengan Ketua Umum Partai Politik dan juga tokoh partai politik lainnya. Kita akan menganalisa lebih lanjut Partai Hanura. Anda dulu, Mas Santa. Tadi sudah dijabarkan oleh Pak Wiranto. Ya, saya mencatat tadi ya secara sederhana paling tidak ada hal yang menarik dari Pak Wiranto yang mungkin cukup membanggakan bagi Hanura dan Pak Wiranto. Satu, Hanura punya magnet elektoral, satu adalah partai yang bersih, yang belum kena berbagai macam pusaran korupsi politik belakangan ini. Itu satu. Yang kedua, ada juga statement yang menarik, magnetnya adalah ketika kedatangan Hari Tanu, itu menggairahkan bahasanya kalau tidak salah, partai Hanura. Itu menarik. Yang pertama, saya ingin sampaikan, itu silakan sekedar mengingatkan dulu ada dua partai menjadikan isu bersih dan anti korupsi sebagai selling point, sebagai salah satu magnetnya, yaitu Partai Demokrat dan yang kedua adalah Partai Ganit Sejahtera. Dan itu terbukti memang efektif. Kemarin, saya tidak tahu kalau sekarang sejauh mana efektifitasnya itu, tetapi menurut saya jauh lebih penting bagi Hanura adalah untuk memperjelas platform politiknya. Jadi bagaimana membereskan persoalan korupsi politik yang sudah sistematis itu, misalnya di platform politiknya, bagaimana menurunkan tingginya liberalisasi sistem pemilu kita yang sudah sangat ekstrim, misalnya diturunkan beya politiknya. Bagaimana menyesuaikan keuangan partai politik. Dan itu Anda lihat belum tercermin dari... Saya belum itu. Jadi baru dijadikan simbol. Dan itu harus hati-hati bagi Hanura. Dan bisa juga orang melakukan penilaian sebaliknya. Wajar Hanura belum mendapat kesempatan untuk berkuasa. Untuk menilai partai itu bersih, integritas 1-3 ketika dia memegang kekuasaan yang cukup dominan. Pak Erik. Ya, saya ingin mengoreksi sedikit nih Mas Santai. Partai Hanura itu punya predikat bersih, bukan partai Hanura sendiri yang bilang. Itu hasil, ada hasil survei, kemudian ada hasil penilaian. ICW juga ya? Ya, ada ICW, ada lembaga-lembaga lain yang menyatakan bahwa partai Hanura adalah partai bersih. Jadi itu bedanya dengan partai-partai yang sebelumnya yang disebut oleh Mas Santai tadi ya. Jadi sekali lagi, Hanura tidak mengklaim dirinya sebagai partai bersih, tapi ada realitas yang kemudian ditangkap, dipotret oleh lembaga-lembaga suadaya masyarakat, kemudian diumumkan kepada publik gitu ya. Baik, oke. Itu firm oleh pihak lain. Tapi bagaimana kemudian menjaga ini sehingga tetap fix, ini bisa menjadi nilai jualan bagi partai ini? Kapitalisasi, statement dari Pak Wiranto barusan, dari beberapa politisi Hanura, dan itu boleh-boleh saja, sasa saja. Tapi faktanya seperti itu? Artinya saya ingin mengatakan, Hanura sepertinya mengambil itu, mengkapitalisasi isu itu untuk menjadi salah satu magnet elektoral bagi Hanura untuk melangkrat. Sekiranya lebih pada untuk mengingatkan partai Hanura sendiri untuk menjaga image itu. Itu penting. Pak Wiranto bicara itu ke publik sekaligus, beliau memesankan kepada seluruh kader, baik kader yang ada di grassroots, maupun kader yang ada di legislator, menjadi legislator, atau bahkan mungkin beberapa yang sudah menjadi eksekutif gitu ya, untuk mempertahankan itu gitu. Jadi itu pesan-pesan intinya sebetulnya. Kalau pesan itu kemudian didengar oleh publik, kemudian dipersepsi oleh publik itu, saya kira itu hal yang wajar saja gitu. Tapi intinya adalah itu. Ini supaya kita terus menjaga. Tapi saya ingin mengatakan, bahwa kalau saya lebih suka menyebut partai Hanura ini partai yang memiliki integritas. Jadi bersih itu menjadi salah satu bagian, atau bahkan mungkin efek saja. Integritasnya apa? Kita partai yang mencoba membuat diferensiasi. Diferensiasi itu dari mulai dari ideologi. Tapi integritas itu juga yang kemudian menyebabkan ada beberapa orang yang lompat ke partai lain. Pakai dengan itu. Kita tahan dulu Pak Erick, jawabannya kami kembali. Setelah lagi Pak Mirsa. Baik, tadi kita sudah berbicara mengenai keunggulan. Bagaimana dengan rintangan yang harus dihadapi partai Hanura? Tadi Pak Wiranto menarik ya, ketika mengatakan Haritanu masuk, itu memang potensial ya. Karena Hanura pertama adalah partai non-koalisi. Sebagai partai non-koalisi, itu sulit mendapatkan akses kekuasaan. Artinya untuk menggelontorkan, baik itu dana maupun program-program kebijakan untuk mengintervensi kebijakan yang perlu rakyat untuk dijadikan sebagai magnet elektoral agak sulit. Yang kedua, magnet lainnya, katakanlah Pak Wiranto, tidak, mesti Pak Wiranto figur yang kuat, tapi tidak sekuat pada Pak SB, pada Partai Demokrat. Jadi ada problem. Ditambah lagi, tidak ada di tren perlaku pemilih dan tren pengaruh media misalnya, di titik itu ada pola simbiosis politik mutualisme antara HT yang masuk ke Hanura dengan kebutuhan Hanura. Dengan situasi tiga itu, maka Hanura bisa mengkapitalisasi dengan HT membawa tiga gerbong sekaligus. Pertama, gerbong faksi Nasdem yang kalah bertarung dengan Suriapalo, satu. Dan itu menjadi mutualis, apa, keuntungan bagi HT adalah membawa loyalisnya untuk menjadi caleg di Hanura, satu itu. Itu potensi ancaman sekaligus peluang tentunya. Yang kedua, ada gerbong logistik tentu. Dan ini penting untuk menghadapi 2014. Dan satu lagi adalah gerbong jaringan media. Nah, di titik ini saya melihat ada tiga kepentingan, paling tidak ya dalam dugaan saya, analisis saya, yang kenapa Haritanu masuk ke Hanura. Tentu ada satu adalah barisan kader-kadernya yang di Nasdem, itu kan butuh skoci untuk menjadi caleg di rumah belas. Satu itu. Yang kedua, barangkali juga untuk melihat peluang, kalau ada peluang bisa menjadi cawapres menggunakan tiket Partai Hanura dengan kondisi misalnya, misalnya seandainya elektabilitas Wiranto tidak terlalu tinggi. Satu lagi, ini prakondisi, kalau jadi membangun prakondisi siap-siap di 2019 mendirikan Partai Perindu. Oke, menarik nafas? Betul semua analisa Mas Santa? Saya membantu ya, paling tidak antisipasi. Ini soal perspektif. Kalau saya berangkat dari perspektif yang positif, gitu ya, kita selalu berperasangka baik gitu. Kenapa kita berperasangka baik? Karena kita punya konsep. Hanura punya konsep, dan tadi saya katakan, kita punya diferensiasi, diferensiasi katanya dimulai dari ideologi. Apa yang disampaikan oleh Pak Wiranto, konsepsi hati Nurani, itu kita jabarkan, kita implementasikan menjadi semacam ideologi partai. Nah ideologi partai inilah yang kemudian menjadi titik temu dari siapapun bergabung di Hanura. Dan sekaligus ini menjadi orientasi dan menjadi kerangka. Jadi saya kira semua yang bergabung, termasuk Pahari Tanu, itu berada di dalam kerangka ini. Berada di basis ideologi yang sama, konsepsi hati Nurani, dan berorientasi juga sama. Berarti yang dianalisa Mas Santa tadi tidak benar begitu. Tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar. Oke, terakhir Mas. Ini juga kemudian yang menjadi catatan. Nama Pak Wiranto, sering disebut-sebut terkait dengan peristiwa kerusuhan 98. Kemudian, ini lagi ramai. Wacana untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Anda melihatnya ini juga merupakan batu ganjalan? Menjadi ganjalan ya. Pertama, tadi sebenarnya bukan ganjalan. Saya membantu mendiagnosa. Tetapi kalau Pak Erick mengatakan itu tidak benar, kita ukur waktu yang akan menjawab, saya paling tidak membantu mengantisipasi. Sama ketika di Partai Demokrat. Orang mengatakan tidak ada faksi. Faksi itu harus diterima oleh partai politik, sesuatu yang biasa. Saya tidak mengatakan tidak ada faksi. Faksi itu pasti ada. Pasti ada. Tapi mengelolanya dengan canggih. Nah, yang kedua, juga ada problem ketika misalnya diangkat menjalan 2014, Pak Wiranto sebagai salah satu figuru kuat ya, patron di Hanura. Kalau kemudian ada isu-isu soal pelanggaran HAM, apalagi akan dibawa ke pengadilan ad hoc itu, maka ini juga menjadi titik krusial bagi Hanura untuk mengantisipasi itu. Timur-timur sudah selesai. Dan Trisakti Semangi juga sudah selesai. Yang muncul ke permukaan terakhir ini, itu soal penculikan. Soal penculikan, Pak Wiranto tidak ada keterlibatan sama sekali. Malah beliau yang mengungkap penculikan. Jadi ini yang harus clear gitu. Jadi kasus penculikan yang diungkap terakhir itu sama sekali tidak melibatkan Pak Wiranto. Berarti tidak ada kekhawatiran yang akan menganjal langkah Partai Hanura selanjutnya? Berarti Hanura harus memperbaiki persepsi publik. Karena di dalam politik itu kan bukan hasil pengadilan, tapi persepsi dan opini publik. Kalau Hanura bisa memperbaiki, meluruskan persepsi publik, maka itu menjadi keuntungan. Tetapi kalau persepsi publik mengatakan sebaliknya, kita lihat nanti bagaimana bagaimana catatan Anda, analisa Anda nanti akan dibuktikan oleh waktu. Terima kasih Pak Erick, terima kasih Mas Alta sudah berbincang bersama kami. Saya harus akhiri apa kabar Indonesia malam kali ini. Sampai jumpa.